Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku rahimahkumullah Kata-kata itu akan menggerakkan Ketika kita akan merencanakan sesuatu Tapi perencanaan yang kurang matang Menjadikan kata-kata itu kurang bermakna Maka kaitannya kata-kata dengan perencanaan Ditopang dengan strategi Akan memberikan kedahsyatan yang luar biasa Kata-kata motivasi dalam Al-Quran Dalam hadis Dan dalam kata-kata yang disampaikan Para alim, para ulama Itu akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa Jamaah rahimahkumullah Dalam Al-Quran surat Al-Insirah Ayat 5 Allah berfirman Innama al-usri yusra Sesungguhnya bersama kesulitan Ada kemudahan Karena itu yakinlah kita tidak selamanya akan mengalami kesulitan Ketika kesulitan ada Yakinlah Saatnya kita akan mendapatkan kemudahan Jamaah rahimahkumullah Berpikirlah positif Tidak peduli Seberapa keras kehidupannya Itulah kata Ali bin Abi Talib Ketika dalam diri kita Kalimat-kalimat Kata-kata Yang dilaksanakan atau diucapkan adalah Yang positif Makan timbul semangat yang luar biasa Karena itu mulai sekarang Untuk mendapatkan kesuksesan di depan Jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif Hindarilah kalimat-kalimat yang negatif Karena kalimat-kalimat yang negatif itu akan melemahkan setiap langkah kita Jamaah rahimahkumullah Kita adalah mahluk yang suka menyalahkan dari luar Tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam Jamaah rahimahkumullah Kadang-kadang Kita selalu menyalahkan orang Padahal dirinya perlu Introspeksi Perlu pembenaran Perlu koreksi dan sebagainya Jalan yang perlu ditempuh Ketika kita ingin berhasil Adalah jangan selalu menyalahkan orang Tapi koreksi diri Tetapi jangan selalu menyalahkan diri Ini pun berakibat negatif Ketika melihat kekurangan diri Sebenarnya adalah untuk memperbaiki diri Jamaah rahimahkumullah Jamaah rahimahkumullah Jangan berduka Apapun yang hilang darimu akan kembali lagi Dalam wujud yang lain Duka Nestapa Derita Itu adalah romantika Dari kehidupan Ketika kita sedih Tetapi janganlah larut dalam kedukaan yang lama Karena kedukaan yang lama justru akan menjadikan kita Putus asa Padahal dalilnya jelas Janganlah kau putus asa Dengan rahmat yang Allah berikan kepada Hambanya Saudaraku yang berbahagia Orang yang terkaya Adalah orang yang menerima pembagian takdir dari Allah Dengan senang hati Ali bin Hussein Kekayaan Biasanya karena rasa syukur yang ada pada diri Merasa cukup Kona'ah Maka ketika kita selalu mempunyai sifat al-khirsu Atau selalu kurang Maka sampai kapanpun tidak ada kekayaan yang dimilikinya Memang sifat manusia itu selalu kurang Diberi satu Ingin dua Dapat dua Pengen empat Dapat empat Pengen enam belas Hatta zur tumul makabir Itu prinsip manusia begitu Sampai kita benar-benar dikubur Barulah Kita tidak akan Mencari lagi Karena merasa cukup Jangan sampai kekayaan itu ketika Merasa cukup itu ketika kita sudah dikubur Maka saudaraku Apa-apa yang disampaikan Itu memberikan semangat Memberikan motivasi Apabila Bukan hanya kata-kata itu terbatas Seperti itu Keinginan Rencana Strategi Itulah yang akan menguatkan Kata-kata Wallahu alam bisawab Subhanaka Allahumma Wabihamdika Syedu an la ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih added Terima kasih.